Ya, pemirsa nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa yang juga Gubernur DG Jakartanon Aktif Basuki Cahaya Purnama dalam sidang perdanaannya menuai kontroversi. Alih-alih memoparkan keberatan, ahok balah memoparkan deretan jasa-jasanya. Eksepsi dalam persidangan adalah keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang disiapkan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi itulah, terdakwa atau kuasa hukumnya menyampaikan alasan-alasan bahwa surat dakwaan tidak benar. Baik cara membuatnya atau tindakan yang didakwakan terhadap seseorang. Jadi prinsipnya keberatan itu diajukan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun bukan itu yang tampak dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama alias ahok. Ahok justru memamerkan sederet peristiwa yang dianggapnya sebagai budi baik untuk orang-orang beragama Islam. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musyola dan surau. Dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun mengisikan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik. Dan Anda tidak usah khawatir ya, kalau saya sih lihat jawaban kemarin itu nggak ada apa-apa. Nggak, nggak, nggak. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Duduk di kursi terdakwa mungkin tidak pernah mampir dalam mimpi ahok. Mungkin itulah alasan mengapa ahok menangis. Seperti ribuan manusia yang pernah menjerit, karena mereka tidak pernah bermimpi di gusur paksa dari tanahnya sendiri. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak-angkat saya yang Islamnya sangat pahat.